120 peserta dari Badan Peradilan Umum atau BADILUM mengikuti Capacity Building Training di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinan, memperoleh semangat baru, kekompakan baru dengan kinerja kebersamaan dan rasa sosial yang tinggi. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menggelar Capacity Building Training yang berlokasi di Royal Safari Garden, Cisarwah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan itu diikuti oleh 120 peserta, mulai dari eselon 1, 2, 3, dan 4, serta para staff yang ada di BADILUM. Capacity Building Training bertujuan untuk menumbuhkan semangat dan kekompakan yang baru. Selain itu, peserta diharapkan akan bertambah kinerja kebersamaan dan rasa sosialnya yang tinggi. Secara tidak sadar keseruannya itu justru malah memberikan kita banyak semangat. Kita tidak tahu ternyata di dalam segala sesuatu, semua tim harus ada satu kerjasama. Sementara itu Dirjen BADILUM, Bambang Miyanto menyatakan, Capacity Building Training ini para peserta diharapkan semakin kompak, semakin semangat, maka jiwa korsa semakin tinggi. Sehingga ke depan, kita harapkan warga suku pengadilan yang memperoleh semangat baru, kekompakan baru, dengan kinerja kebersamaan dan rasa sosial yang tinggi. Berbagai pelatihan ini juga sangat bermanfaat untuk belajar memecahkan masalah terutama bagi para aparat di Mahkamah Agung. Tim Liputan, Kompas TV 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 Tim Liputan, Kompas TV